Halo kembali lagi di YouTube channel aku sama di video kali ini aku mau buat video tentang cara memasang dan melepaskan softlens aku juga pernah di titik ini baru belajar memasang softlens softlensnya ketika mau diaplikasikan di mata itu jatuh-jatuh terus terus mata berlinang air mata ya kan penuh drama banget dan sekarang aku udah pro ya Oke kita langsung aja ke tutorial kalian Oke sekarang aku itu udah pake softlens ya di mata aku yang pertama aku mau tutorial ke kalian itu cara melepaskan softlens itu tuh gampang banget ya aku mau dekat lebih dekat tapi kalian jangan salah fokus sama jilat aku oke cara melepaskan softlensnya itu aku nggak pakai alat softlensnya aku cuman pakai jari aku doang caranya itu kita pakai dua jari kita terus kita belaikan mata kita lalu soplesnya udah aku lepas dari mata aku terus soples yang aku udah buka tadi aku masukkan lagi ke cairan soplesnya lalu kita basahi agar si soplesnya itu nggak kering gitu loh ya sekarang aku mau tutorial memasangkan soplesnya jadi aku mau pakai jari lagi nggak pakai alatnya jadi kita ambil sisi soplesnya yang udah kita masukkan dari cairannya lalu si soplesnya itu simpan di jari tengah aku biasanya aku pakai jari tengah gitu terus kita buka mata kita belekan pakai tangan yang satu lagi lalu kita pasangkan nah softlensnya udah terpasang lagi di mata aku kalau ketika kalian memasangkan softlens terus mata kalian berair itu manusiawi ya karena kan suatu benda dimasukkan ke mata ya aku udah selesai memberi informasi ke kalian cara memasang dan melepaskan softlens dari mata oke sekarang aku mau sharing ke kalian jadi untuk kalian pemula memakai softlens aku juga pernah di posisi tersebut di posisi aku pemula banget jadi ketika kita memakai softlens itu kita jatuh-jatuh atau kita berlinang air mata lama banget tidur kan mau mengaplikasikan softlensnya tapi sekarang aku udah pro banget kayaknya ya jadi aku melepaskan softlens itu nggak usah pakai kaca doang aku bisa tinggal gini doang gitu kalau untuk kalian yang pemula menurut aku pasti aku juga pernah sih di posisi itu banyak banget ketakutan gitu takut apa takut apa takut apa tapi kalau misalkan kalian udah jam terbangnya tinggi gitu kan memakai softlensnya mungkin kalian akan terbiasa alah biasa aja gitu kalau misalkan kalian nanti pakai softlensnya itu pakai jadi juga kayak aku aku saranin dari kalian atau tangan kalian itu harus dibersihkan terlebih dahulu pakai sabun sebersih mungkin setelah kalian beres membersihkan tangan kalian kalian keringkan si tangannya baru mengaplikasikan isopens ke mata juga video ini bermanfaat dan jangan lupa kalian like comment dan subscribe dan jangan lupa kalian klik tombol lonceng agar kalian dapat notifikasi video terbaru dari aku bye